Intro Intro Dulu obesitas, sekarang bikin semua mantan menyesal dengan berat badan ideal. Wanita ini bernama Ariana Omipi, mengidap obesitas sejak dia masih berusia 19 tahun dan berat badannya terus naik hingga mencapai angka 135 kg. Karena merasa dirinya sudah tidak baik-baik saja, Ariana melakukan diet keto dan rendah karbohidrat. Berat badannya memang sempat turun, tapi hal ini malah membuat nafsu makannya semakin besar dan dia sulit mengendalikan rasa lapar. Alhasil, berat badannya kembali naik karena pola makannya yang berlebihan tersebut. Untuk itu, Ariana melakukan tindakan dari mulai operasi lambung. Setelah itu, ia rutin melakukan gym dalam 11 bulan. Ariana berhasil memangkas beratnya menjadi 66 kg. Saya merasa seperti memiliki kendali atas makanan. Saya bisa memasak sesuatu tanpa merasakan keinginan atau perlu memakannya. Saya telah mengubah jauh melampaui penampilan fisik dan penurunan berat badan tahun ini. Saya sangat senang bahwa saya bersemangat tentang hidup saya dan apa yang akan terjadi untuk masa depan. Terang Ariana Klinik Al-Kindi semakin dekat dengan Anda. Klinik Al-Kindi Depok, Klinik Al-Kindi Medan, dan kami akan buka di Surabaya. Ingat ya, gunungkanlah herbal yang ada kliniknya, ada dokter penanggung jawabnya, dan sudah ribuan pasien terbukti sembuh secara klinis. Jangan cuma pakai testimonial gini. Percayakan kesehatan Anda di Klinik Al-Kindi Obesitas merupakan suatu kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori. Penyebabnya ada bermacam-macam. Mulai dari genetik tubuhnya yang endomorph sehingga gampang gemuk, doyan makan apa aja, dan juga jarang berpelahraga. Mengapa obesitas bahaya bagi kesehatan? Obesitas meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung koroner hingga 2 kali lipat, strok, diabetes melitus atau kencing manis, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Obesitas meningkatkan resiko terjadinya batu empedu hingga 3 kali lipat. Obesitas meningkatkan resiko terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur. Obesitas meningkatkan resiko terjadinya penyakit kanker usus besar dan kelenjar prostat pada laki-laki, sedangkan pada wanita meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara dan leher rahim. Obesitas meningkatkan resiko penumpukan lemak dalam darah dan asam urat. Obesitas dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan reproduksi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya! Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya!